Presiden Jokowi saudara mengungkap alasan pemerintah impor beras dari Kamboja sebesar 250 ribu ton. Presiden Jokowi Dodo menyatakan impor beras untuk memastikan Indonesia punya cadangan strategi stok beras di tengah kekeringan akibat El Nino. Jokowi juga menyebut impor beras dari Kamboja sebesar 250 ribu ton bagian dari rencana 400 ribu ton impor beras dari berbagai negara. Ini kan sudah semua, sebetulnya ini kan sudah realisasi, terus berjalan. Jadi barangnya ini dalam perjalanan menuju ke gudang-gudang pulau, paling lama Pak, kalau belum menyampaikan paling 4 November, dalam perjalanan kan, masa datang ngomong langsung sudah sampai gudang. Ya, ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok. Harus, itu harus.